Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-11 sampai 21, Efesus 5 ayat 11 sampai 21. Janganlah turut mengambil bagian, dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun, apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur, Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa, atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapak kita dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, di dalam takut akan Kristus. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah, Mencapai Rencana Tuhan, ditulis oleh, Lori, Sahabat Suara Kasih. Dalam kehidupan ini, kita sering mendapati perbedaan setiap orang dalam mengelola waktu. Ada yang bisa menyelesaikan banyak pekerjaan dalam satu hari, sementara yang lain tampak terjebak dalam daftar tugas yang tidak pernah berkurang. Tapi tahukah bahwa perbedaan ini tidak hanya ditentukan dari segi kemampuan, tetapi lebih kepada masalah pengelolaan waktu. Sebagai orang percaya, kita juga punya tanggung jawab kepada Tuhan, untuk memakai waktu kita sebaik mungkin. Jika kita ingin mencapai rencana Tuhan, kita perlu menginvestasikan waktu kita untuk tujuannya. Tapi bukan berarti kita hanya mengisi waktu dengan berdoa, atau melayani sepanjang hari atau minggu. Kita juga perlu punya keseimbangan waktu. Tujuan utama kita adalah menjadi proaktif dalam mengelola waktu. Bukan hanya menjalani apa yang ada saja. Tuhan punya rencana khusus untuk setiap orang, dan kita harus berusaha mencapai tujuan itu. Hari ini, mari belajar cara mengelola waktu dari seorang Rasul Paulus. Seperti yang disampaikannya di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata perhatikan di ayat ini merupakan peringatan. Supaya kita punya kesadaran penuh, tentang bagaimana kita seharusnya menghabiskan waktu dengan baik, kita perlu merenungkan apakah kita mengikuti kehendak Tuhan, atau hanya menjalani hidup kita sendiri. Sebagai pengelola dari kasih karunia Tuhan, kita harus selalu mempertimbangkan, apakah kita hidup dengan bijaksana sesuai kehendak Tuhan. Jika hidup kita ingin sesuai dengan rencana Tuhan, kita perlu membangun hidup yang seimbang. Bagaimana caranya? Mari belajar melakukan tiga kebiasaan Tuhan Yesus berikut. Pertama, berkomunikasi dengan Bapak. Tuhan Yesus selalu memulai hari dengan berdoa, dan meminta pimpinan Tuhan di dalam menjalani pelayanannya. Kedua, membangun hubungan. Selain melayani, Tuhan Yesus juga membangun hubungan dengan keluarga dan teman-temannya. Dia bisa menyeimbangkan kehidupannya, karena keduanya sama penting bagi Tuhan. Ketiga, bekerja. Tuhan Yesus melakukan pelayanannya dengan penuh dedikasi, tetapi tidak pernah menjadikan pelayanan sebagai yang terutama, sahabat suara kasih. Waktu kita mengikut teladan Tuhan Yesus, dan menerapkannya dalam hidup kita, kita bisa mencapai rencana Tuhan atas hidup kita. Jadi hari ini, mari mulai menyeimbangkan hidup kita, dengan pengelolaan waktu yang bijaksana. Marilah kita renungkan, apa kesibukan yang paling banyak menyita waktu kita hari-hari ini. Mintalah Tuhan untuk menolong kita keluar dari kesibukan ini, dan mulailah menata kembali hidup kita dengan seimbang. Seperti Efesus 5 ayat 15-16 yang mengatakan, Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di sorga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami, tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu, kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu, pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, saya mengundang saudara sekalian, untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, marilah kita sampaikan, apa yang menjadi harapan, pergumulan, masalah, atau hal-hal yang sedang membelenggu hidup kita saat ini. Mari kita berdoa dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan, kepada sang pencipta, pelindung, dan pemelihara bagi hidup kita, mari kita serahkan segala pergumulan kita, dan harapan kita, sembari mengakui dosa-dosa kita, dan berserah penuh kepadanya. Marilah dari kita masing-masing, berdoa secara pribadi kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.